Oke, yang akan kita belajar adalah ukuran penyebaran data Kalau kemarin adalah ukuran penyebaran data tunggal Sekarang fokus kita adalah ukuran penyebaran data berkelompok Nah tetap, nanti yang akan kita bahas Yang pertama adalah simpangan rata-rata Kemudian apa? Variannya Varian atau ragam Oke, ragam Atau bisa dikatakan varian Kemudian yang terakhir adalah simpangan baku Atau kata lainnya bak? Standar Standar, Bevi Ya, si Ya Tuh Berarti begini Karena ini fokus kita adalah data Data yang bukan data tunggal kan gitu ya Berdistribusi, maka nanti simpangan rata-ratanya Adalah sigma Sigma F F itu frekuensi kelas ke I Dikalikan dengan nilai mutlak Nilai mutlak Dari apa? Dari apa? Bentar, nilai mutlak Nilai mutlak XI min X bar Dibagi dengan sigma F Berarti nanti ini pakai FI Karena berfrekuensi XI kalau dia data tunggal Maka dia data ke I Tapi kalau dia data berdistribusi Atau interval Maka XI merupakan nilai tengah XI merupakan apa? Nilai tengah Itu kalau simpangan rata-rata Kemudian kalau ragam atau varian Sebagaimana? Oke, ini rumusnya SR ya Sorry, tadi kelupaan ya SR Kalau ragam atau varian Ke S Kebalik saja ya Tapi kalau simpangan baku Maka dia sama dengan apa? S saja Berarti sama dengan apa? S saja Akar berapa? Akar dari Ini ya Sigma FI XI min X bar Kuadrat Per Sigma F Ini Maaf, tarik kebalik Dan bagaimana cara menghitungnya? Oke, nanti siapkan kalkulator Boleh, tidak apa-apa Karena hitungnya pasti banyak ya XI Kalau data berdistribusi Batok interval Maka XI dinamakan nilai tengah Tengah XI Nilai Tengah FI berarti apa? Frekuensi Frekuensi kelas ke I X bar adalah Rata Rata Oke, langsung bisa kita Apa namanya? Pra Pra Oke, kita lanjut ya Oke, sekarang ini kita lihat Interval 50 sampai 54 55 sampai 59 60 sampai 64 65 sampai 69 70 sampai 74 Frekuensinya ini Pertanyaan saya Berapakah total frekuensi? 60 sampai 54 60 sampai 54 Totalnya ini namanya Sigma F 50 Nah, sekarang langkah pertama Kalau kita ini kan Tujuan kita mencari apa? Simpangan Rata-rata Simpangan Baku dan Varian Kalau kita mencari yang pertama Apa ini? Simpangan Rata-rata Maka kita butuh Rata-rata dulu Iya Rata-ratanya Maka kita cari apa? XI dulu XI Merupakan Nilai tengah Nilai tengah dari 50 sampai 54 Ini berapa? Ini berapa? Berarti kan 50 51 52 53 54 Berapa ini Berarti kan 52 Oke Kemudian Ini 57 Balik bawah Ini 62 Terus 67 Terus Jadi bahami ya Pertanyaan saya Pertanyaan saya Ini XI Berarti kita cari Berarti kita cari apa dulu? F I X I 3 Kali 52 Berapa? 100 156 10 10 kali ini? 570 62 Kali 25 570 8 Kali 6 7 5 3 6 4 Kali 7 2 Silahkan Ini baru di jumlah Berapa? 3100 Alhamdulillah Berarti Rata-ratanya Adalah Sigma F X I Per Sigma F Berapa? 3100 Dibagi dengan 50 Berapa? 60 Bisa dibahami ini Saudara-saudara Bisa Rata-ratanya Sudah ketemu Oke Bentar Tari sisi ketok ya Oke Habis ini Kita cari apa? Karena tujuan Kita cari Simpangan Rata-rata Simpangan Baku Langkah pertama Cari ini X I Min X Bar Kita cari X I Min X Bar X Bar-nya Berapa? 2 X I 5 2 Kurangi 6 2 Min 10 57 Kurangi 62 Min 5 62 Kurangi 62 0 5 Terus 10 Paham ya? Nah Sekarang Kita cari Sing namanya F Sorry Bukan F dulu Nilai mutlak Siapa? X I Min X Bar Nilai mutlak Nilainya apa? Berarti berapa ini? 10 Kemudian setelah ini Karena kita kan data berfrekuensi dan lain-lain Mata-lata F I Kalikan X I Min X Bar Berapa? 3 F-nya berapa? 3 Ininya berapa? Berapa? 30 Ini berapa? 50 Total 40 40 40 Nah ini totalnya berapa? 160 160 Alhamdulillah Oh Pak Keren habisnya Oke Berarti simpangan rata-ratanya Atau SR Itu kan sempat dengan apa tadi? Sigma F I Nilai mutlak X I Min X Bar Per Sigma F Berarti F I X I Min X Bar nilai mutlak Kan ini totalnya? Berarti berapa? 160 Per 5 Berapa? Berakah dia Saudara-saudara Yang berapa? Berapa? 2 Boleh Seperti ini Kalau nanti Abisian Biasanya gini 160 Dibagi 50 Itu kan Ada di belakang Ya Berarti tinggal berapa? 16 Per 5 Boleh Cukup itu juga boleh Biasanya kalau abisian Saya suka ya Pecah Pecah Ketoro Singitung Garora Bisa dipahami? Ya Tuh Itu Si Pak Rana Paham ya Sekarang Kita lanjutkan Siapa? Si Mangan Bapak Apa ragam? Ragam Ragam Boleh Ragam yang pakai akar apa tidak? Tidak Aleh Kita cari ragam Kalau ragam Kita butuh X I Min X Per Tiap 0 Diku A Silahkan Kuadratkan dulu Berarti ini berapa ini? Min 10 kuadrat 100 Kemudian 25 0 25 100 Nih Sekarang kita butuh F I X I Min X Bar Kuadrat Ya Jadi Bapak Ya Roto Roto Ak Ya Bapak Salah Ya Bapak Belajar Boleh F I Nya berapa? 3 Iya kan? Frekuensi kita lihat disini frekuensi Kan ini frekuensinya ya Berarti 3 x 100 300 10 x ini 250 0 Ini 25 x 8 200 400 400 Totalkan semua 1000 1150 Berarti kita bisa cari apa? Ragam Ragam itu kan S way S kuadrat S kuadrat S kuadrat S sama dengan Sigma F I X Y Min X Kuadrat Per Sigma F Berarti berapa disini? Sekuatnya sebenarnya 1150 Dibagi dengan 50 Berapa? 23 Paham Berapa Ragam atau variannya 23 Sekarang kalau Nyari si pangan bakunya berarti apa S Itu berarti berapa Akar dari apa Sigma F E X I min X bar Kuadrat Per sigma F Atau sama dengan akar berapa ini 23 Selesai Berarti dari data ini bisa kita ambil kesimpulan Bahwa si pangan rata-ratanya adalah 3,2 atau 16,5 Dan variannya atau ragamnya berarti berapa 23 Dan simpangan baku atau standar deviasinya adalah Akar 23 Mudah sekali Alhamdulillah Sekarang cukup Untuk ini Sudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih